Farhat Abbas bikin ulah apalagi sih lo pake suruh-suruh perempuan ditutup-tutup begitu Nikita Mirzani sekak makin Farhat Abbas ungkap wanita suruhan Farhat dan tubis fitnah hotman bau pesong setelah lama dia matas polemiknya dengan Farhat Abbas Nikita Mirzani kembali permalukan Farhat dengan ungkahan instastory pribadinya sebagaimana diketahui sebelumnya Farhat Abbas mengunggah di storinya seorang wanita yang menyembunyikan wajahnya dengan kerudung wanita tersebut mengatakan bahwa dia waktu di pengadilan negeri ketemu dengan orang itu kata si wanita karena tak kenal aku menjauh lanjutnya tak ada harum-harumnya dan mukanya hitam pas gitu gak ada harum-harumnya gak ada harum-harumnya terus mukanya hitam-hitam gitu pokoknya gak ada di harum-harumnya walau tak menyebut nama tapi sindiran dan ungkapan itu sepertinya ditujukan kepada rival si Farhat Abbas pengajar kondak Hotman Paris Wutapia mendapat nyingiran nyelekit Hotman tak tinggal diam lalui unggahan sua foto dengan wanita cantik Hotman Paris memberikan caption dalam unggahannya udah ribuan wanita cantik dekat dengan aroma tubuh gus Lora Hotman banyak wanita minta cerai karena suami bokeh dan lama-lama bau namun bukan Farhat namanya kalau sindiran Hotman ini malah dianggap angin lalu tapi berbeda saat Nikita Mirzani muncul dengan unggahan di instastory IGnya yang membuat Farhat gelabakan Nikita mengungkap siapa sosok wanita berkeludung yang disuruh Farhat Abbas itu tuh padahal gua tahu itu siapa yang ngomong hei gua yang udah berkali-kali nih shooting sama Bang Hotman Paris ya lebih lanjutnya kita menegaskan kalau Hotman Paris harum mewangi dengan mewangian parfum-parfum mahal awal internasional dan gak mungkin artis si Ono tahan sampai 6 tahun kalau Bang Hotman tidak wangi jadi Farhat ngaca-ngaca bekas Nikita Mirzani itulah guys terkait Nikita Mirzani yang membongkar kendok wanita Subhan Farhat dan juga fitnah Farhat yang ditepis dengan mudah oleh Nikita lalu bagaimana menurut kalian guys jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!